Masih di... City Life City Life tadi udah baru ngomong sama cewek Aku tuh suka banget kalo cewek tuh pake kerana pendek Pake rokok pendek gitu Apa ya, keliatan taman mini nya gitu loh Banyak anak SMA gitu loh Gak maksudnya ngeliat cewek di taman yang Taman mana gitu loh Taman gitu loh maksudnya gitu Maksudnya salah satu kecantikan seorang wanita Itu adalah bagaimana dia tuh Tau berpenampilan dengan baik Ini sahabat gue banget ini Terlihat cantik gitu loh Iya 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 Tadi katanya mau dikenalin sama cewek dari Papua mana Kok cewek Papua? Apa? Cowok Cowok dari Papua Iya iya disini tuh banyak loh Dan kita juga mau nyapa buat teman-teman kita Oh yang cakep-cakep dari mana? Yang lagi nonton Wih, beneran 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 ya ini Beneran ya ini Wah apa kabar semuanya Teman-teman dari SMK Antartika Wuuu Lagi nobar lagi nobar cuy Nobar dimana nih? Ajakin kita dong Lagi nobar nonton SBO TV Karena kita mau kasih tau info nya juga Soal SMK Antartika ya SMK Antartika 2 di Sidoarjo Wuuu lagi wisuda Senengnya Ya Wih emang kalo lulus dari SMA itu Antara seneng dan sedih Kenapa gitu? Senengnya karena udah menyelesaikan sekolah selama 3 tahun kan Tapi sedihnya ya karena harus berpisah sama teman-teman disana Dulu waktu lulusan gitu apa? Yang kamu lakuin apa? Cepet-cepet gitu? Engga Apa sih? Engga Apa berdoa? Cuman berdoa doang Apa? Kalo dulu waktu SMA Kalo aku sih gak pernah sepet-cepet Tapi berusaha mikir itu tahun berapa? Kemari? Lama ya Kalo aku tuh lulusan tuh sepet-cepet Tapi bukan bajumu ya Gurunya Yang ini gak boleh Gak boleh Berarti yang kemarin yang nendang Eh bukan 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 Kamu tuh ada-ada aja Kita liat deh kalo gitu ini kelulusan Keseruan wisuda SMK Pake gini-gini gak ya? Pake apa itu? Toga-toga gitu gak sih? Lulus-lulus kayak gini Biasanya kalo SMA, SMK itu Biasanya kalo lulus Cowoknya pake jazz Cowoknya pake kebaya Waduh Biasanya Seksi duit ceweknya ya Pake kebaya gitu Kita liat dulu deh SMK Antartika SMK Antartika SMK Antartika 2 Sido Arjo Prosesi wisuda Prosesi wisuda bagi 686 pelajar SMA Antartika 2 Sido Arjo di gelar Kamis ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional Dalam prosesi wisuda angkatan yang kelima belas ini gelaran wisuda berlangsung meriah dan hikmat Pihak sekolah menyampaikan dalam prosesi wisuda kali ini seluruh penampil dari mulai dari para penari pengisi acara karawitan dan juga baduan suara merupakan siswa-siswi dari SMA Antartika 2 Sido Arjo Pernopulwaltio Rini Kepala Sekolah SMA Antartika 2 Sido Arjo menyampaikan wisuda bukan hanya sekedar acara seremonial semata Namun melalui bekal 3 tahun telah belajar dan membina ilmu di sekolah Apa yang didapatkan siswa dapat diimplementasikan di dunia nyata dan bermanfaat bagi sesama Hari ini SMK Antartika 2 Sido Arjo melakukan wisuda yang diikuti oleh sekitar 686 siswa bersama dengan bapak ibu wali murid total adalah 1.372 siswa Yang mana dalam kegiatan wisuda hari ini selain diikuti oleh siswa dan wali murid juga ada pengisi acara yaitu ada orkestra, ada tim karawitan yang semuanya adalah anak-anak SMK Antartika 2 Sido Arjo Harapan kami dengan adanya wisuda hari ini adalah anak-anak bisa mengamplementasikan ilmunya di kehidupan di masyarakat Mereka bisa berjuang lebih baik lagi di masyarakat Untuk itu pesan saya untuk anak-anakku semuanya Semoga mereka bisa bersaing di dunia usaha dan bisa tetap berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar Pada kesempatan kali ini sebagai sekolahnya sang juara berprestasi telah diraih di bidang akademik dan non-akademik para lulusannya Dimana beberapa siswa pelajar kelas 12 SMA Antartika 2 Sido Arjo bahkan sebelum lulus telah banyak diterima di berbagai perguruan tinggi Yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada SMK Antartika 2 Sido Arjo Yang sejauh ini telah menjadi SMK yang sangat memikirakan Karena prestasinya, karena karyanya, karena kemandiriannya menjadi SMK yang inspiratif bagi selingkungan terutama di Sido Arjo Nah tentu saja kenapa begitu? Yang pertama karena lulusan SMK itu tidak saja keterampilan yang sudah bekerjasama dengan industri Saya kira SMA Antartika 2 ini sudah bekerjasama dengan dunia industri Sehingga banyak lulusannya yang sesungguhnya sudah diinden oleh beberapa industri, barang dan jasa Itu yang tentu mengembirakan sekali Dan itu memang program yang selama ini menjadi basis SMK di Jawa Timur Itu tentu mengembirakan luar biasa Yang kedua, saya kira prestasi di luar akademik ini menjadi penting Karena itu sesungguhnya yang menentukan soft skill seseorang Ada informasi bahwa ketahanan mereka lulusan SMK itu di dalam dunia industri kurang Tetapi dijawab dengan kegiatan-kegiatan ekstra grubler yang disitu adalah sesungguhnya adalah basisnya soft skill Maka kalau kita lihat dari SMK Antartika tadi begitu banyak prestasi yang baik tingkat lokal, provinsi maupun internasional Ada berbagai event dari berbagai istilah grubler ini tentu akan membantu karakter anak untuk menjadi seorang pekerja yang baik Itu saya kira poin penting Sehingga tidak saja kompetensinya yang diharapkan menjadi basis utama terhadap keterampilan anak di bidang industri Tetapi karakternya anak ini menjadi penting Karena disitulah sesungguhnya akan gabungan antara kompetensi dan karakter itu akan mendirikan satu personifikasi atau performa anak-anak Di dalam masa depannya, di dalam kelanjutan studi maupun di dalam dunia pekerja Saya kira itu Atas prestasi membagakan SMK Antartika II Sidoarjo Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim mengapresiasi SMK Antartika II sebagai SMK inspiratif di Sidoarjo Dimana tak hanya banyak dari lulusannya yang telah diterima di perguruan tinggi Namun secara skill dan keterampilan telah diakui juga di dunia industri Terima kasih telah menonton!